hai 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 perkenalan saya eri dari workshopnya eritik song art modokontor yang ada di Jalan Radenri Jaya nomor 30h lokasi workshop kita sore ini saya mau ulas sedikit tentang car audio ini brand yang saya pegang untuk saat ini kita ada audio circle ada belakang sama yang lain-lain Nah untuk sore ini saya mau ulas tentang sub buffer kolong lapan inf Lampung Jerman nanti untuk yang lain next kesempatan untuk sore ini khusus saya mau unboxing ini sama spek-speknya seperti apa blog untuk sore ini saya mau ulas belakang-speknya seperti apa blog untuk kita akan bedah Hai 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 belakang velocity power aktif subwoofer XLF 150A nah ini belakang eh lapan in dengan subwoofer aktif plus power watt drift subwoofernya speknya 330 Watt cukup gede teman-teman outstanding maksimal power 300 Watt tiga firing position nah Hai instalasi sangat cepat Hai instalasi sangat cepat dari sini speknya tampilan seperti ini XS XS XLF 150A aktif subwoofer untuk spesifik khusus teman-teman bisa baca di sini ya sama lah semuanya tentunya Hai nah ini nomor ringnya pelopong ini masih engineering masih Jerman teman-teman Hai nah ini untuk FB nya ini YouTube YouTube ada manufaktur ring remote nah ini aksesoris yang ada di dalamnya nih remote DRC controller bracket overall next Oh ini speknya nya 3,49 kg berarti ini tiga setengah teman-teman agak berat memang tuh agak berat sama tampilannya Oke tidak akan lama-lama kita akan buka seperti apa belau bum German nah set di dalamnya kemudian kita keluarkan dulu ya ada dapat set kabel ya kan ada dapat bracket bracket juga nah ini kontrolernya keren nih mewah tampilannya mewah belaku kontrolnya keren teman-teman jadi ini recommended buat teman-teman yang kepengen upgrade subwoofer tapi gak kepengen kemakan bagasinya ini solusinya dan budgetnya ini harganya sekitar 2 jutaan belum termasuk instalasi dapat buku manual manual book blaupung oke kita kandangin kita akan ulas di atasnya XL nah biar cantik tampilannya jadi teman-teman blaupung ini simple sangat simple sekali XLF 150A 8in ini kecil tapi cabai rawit berat dan bassnya pun low sangat cukup-cukup low buat bassnya dan ini simple gak makan tempat tampilan dari belakang keren blaupung kokoh materialnya kokoh ini tuh 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 materialnya kokoh jadi jadi memang sedikit saya mau ulas untuk workshop kita heritage ini berdiri belum lama sekitar 3-4 bulan 5 bulan yang lalu buka workshop di Modogerto ini karena instalasinya masih belum standar ya masih asal-asalan dari pengkabelannya sering pasennya kebalik pasennya pasennya kebalik terus untuk pengkabelannya juga gak standar malah sering kabel listrik yang dipakai nah kalau seperti itu ya hancur suara di car audio teman-teman heritage berdiri ini sebagai solusi buat mereka yang pernah upgrade audio dengan hasil yang kecewa kita adalah obatnya disini karena terutama kabel kabel itu kita pakai yang standar jadi gak kabel campuran dan hasilnya akan jauh berbeda dari instalasi pemasangan gak ada yang kebalik pasennya antara plus sama minus terus instalasi dari kabel power kita sangat safety gak pakai sambungan lah itu berbahaya beresiko kita instalasi rapi dan safety kita lanjut lagi ke blopo ya nah buat teman-teman yang mau upgrade subwoofer lebih simple smart lah jadi ini gak makan tempat kabel sistem pengabelannya juga simple sudah sudah ada bawaan dan ini kabelnya sudah standar jamin standar bagus jerman dapat juga controller dan ini budget harganya pun gak terlalu mahal 2 jutaan belum pasang ya hasil hasil suara basnya low bas low cukup walaupun ini kecil 8 in tapi ini mantap ini adalah referensi buat teman-teman yang cari subwoofer tolong untuk saat ini berhubung lah jawabannya baik teman-teman sampai disini dulu ulasan kita hari ini dan ulasan workshop kita hari ini dukung kita dengan subscribe dan like atau tinggalkan komentar kita akan dengan senang hati menjawab semua itu terima kasih teman-teman semoga sehat selalu